untuk remnya dia lengket sama untuk bocor ya ada kebocoran di bagian depan untuk tipe-tipe yang biasa atau yang KW Mas Bro ya ini remnya dia masuk bagian pernya di sini ada lubangnya ini untuk safety-nya supaya dia tidak lepas untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk hari ini kita punya kendala Mas Bro ya untuk keluhan di keluhan 260Ti dengan kendala untuk remnya dia lengket sama untuk bocor ya ada kebocoran di bagian depan untuk botor kopling untuk bocornya jadi untuk posisinya disini yang tempat bocornya ini sudah kita lepas untuk bagian depan seperti itu ya dan ini sudah pernah diganti kemarin untuk sealnya tapi memang masih bekas Mas Bro ya ini masih bocor lagi untuk bagian seal yang didalam jadi ini untuk tipe-tipe yang biasa atau yang KW Mas Bro ya untuk bocor remnya ini sudah kita buka untuk bagian sini bagian luar yang disini ya untuk rumahan bagian silis disini jadi disini untuk minyak arem ya jadi begitu budara remnya encak untuk minyak arem disini dia berdorong oleh sil yang disini seperti itu jadi lang bocor kemarin sini oke ini kalau barang-barang KW susah mencari seberapa-depatnya ini diambilkan sama barang bekas seperti itu ya ini yang bocor kemarin sini bagian sini ya jadi kemarin kita ambilkan sama yang bagus tapi tetap bocor seperti itu jadi ini dicarikan ya untuk bagian depannya atau tutupnya ini yang masih bagus seperti itu nanti kita pasang sama rumahnya seperti ini ya masalahnya untuk barang-barang yang seperti ini ya atau yang KW seperti ini berdapatnya agak susah seperti itu maksudnya kita carikan yang bekas-bekasnya yang dulu yang masih belum bocor ya atau yang tidak bocor di bagian silunya dan ini tadi dan ini mau bocor di bagian sini ya jadi ini untuk bagian yang bocor ini ini untuk minyak remnya dia masuk sini masalahnya jika ini bocor otomatis dia akan masuk ke ruang sini lama-lama untuk minyak rem akan ngumpul di sini dan keluar lewat pembuangan sini makanya untuk bagian depan dia basah oleh minyak rem jadi pada waktu kita lepas lepas apa ya pas bedah rem otomatis seharusnya dia kembali ke posisi semula karena pertahan oleh minyak rem seperti itu jadi untuk rem dia tidak sepenuhnya kembali nama-nama untuk rem akan lengket mas bro oke ini kita bongkar ya untuk poster remnya kita bersihkan kita ganti sama ini yang bagian depan seperti itu mas pria ini sudah kita bersihkan untuk poster remnya ya jadi untuk penyebabnya disini ya yang bocor untuk minyak remnya dia keluar di selongsongnya ada tabung untuk kerumahan palepnya hasilnya sini yang bocornya kemarin sudah kita ganti tapi yang bekas ya tapi masih bocor seperti itu jadi untuk cara melepas untuk ini bagian atas ini kita lepas untuk ini ya penguncinya disini ada ya kita angkat untuk nih bagian pernya disini ada lubangnya ini untuk safety nya supaya dia tidak lepas untuk penguncinya ini ada lubang seperti ini mas bro oke ini kita pasang untuk ini ya ini yang bekas mas bro ya masih bagus untuk bagian silnya ini kita pasang sama ininya sama rumahnya ini seperti itu oke ini kita pasang ya kita kasih gris untuk bagian silnya sama yang disini ini untuk asnya ya kita kasih gris nanti oke supaya untuk silnya ini awet tidak cepat bocor oke ini kita pasang dulu mas bro ya ini sudah kita pasang untuk bagian atasnya ini ini untuk silnya jadi kalau yang merek merek kami seperti ini untuk pantelnya ini disini kalau yang bawaan mobil dia disini mas bro ya sini 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 kalau sistem kerja dari Bostream ini jika yang kawal dia mengandalkan oleh sini ya tekanan sil ini seperti jadi ini ada menjadi tekan keluar untuk bisa disalurkan sini ya ke master rem yang di roda seperti itu jika untuk yang bawaan mobil dia kita mengandalkan luapan ya sisa-sisa dari minyak rem seperti itu oke ini kita pasang untuk bagian depan dia nih seperti itu sama yang nanti kita pasang disini ini kita kasih gris ya ini kenapa tidak saya bongkar untuk bagian taloknya disini ya atau kura-kuranya ini karena ini kemarin baru diganti mas bro ya seperti itu tapi untuk Bostream nya masih bocor karena untuk silnya ini kemarin kita ambilkan yang bekas seperti itu jadi ini tadi kita ambilkan belas kaki mas bro ya karena apa untuk seberapaannya agak susah mas bro kalau yang tipe-tipe KW ini bersamaannya tidak ada seperti itu oke ini kita pasang ya untuk bagian selongsongnya dulu seperti itu untuk bagian sini ya ini sejajat sama tulisan ini ya yang menghadapnya ke atasnya sampai kebalik ya ke bagian ini oke ini kita pasang dulu mas bro ya untuk rumahannya atau selongsongnya sudah kita pasang lanjut kita pemasangan ini ya kita kasih gris sedikit supaya untuk pemasangannya lebih enak seperti itu kita pasang ya pasang seperti ini lanjut nanti kita kasih buat ya 3 biji oke ini kita pasang ya untuk Bostream nya lanjut nanti kita buang buang angin jadi kita buang anginnya untuk tutup yang ditandun ini kita buka ya supaya untuk minyakrim dia cepat keluar oke ini kita buka untuk nebelnya pastikan minyakrim dia keluar dengan lancar dia sudah mulai keluar ya untuk minyakrim nya supaya tidak mau keluar ini kita tutup lagi kita injak ringan sekali seperti itu baru kita buka otomatis nanti untuk minyakrim dia akan mau keluar ini sudah mulai keluar ya untuk minyakrim nya tunggu sampai benar-benar lancar seperti itu oke ini sudah lancar ya untuk minyakrim nya baru kita tutup untuk nebelnya mas bro baru kita buang angin untuk ban yang di tengah atau penengkelnya nah karena yang bermasalah ini untuk Bostream yang pendek jadi yang kita angin-angin ya itu untuk ban yang di tengah seperti itu oke ini kita buangnya dulu untuk roda sebelah kanan maupun yang kiri mas bro ya itu mas bro ya ini kita buangin untuk roda tengah seperti itu rem pas rem pas oke jadi seperti itu untuk cara buangannya untuk penyebab yang mobil ini ya jadi untuk yang remnya dia lengket ya untuk yang remnya dia lengket untuk penyebabnya disini ya untuk sil yang didalam ini sudah aus makanya pada waktu kejadian kita injak otomatis untuk sisa minyak rem dia akan masuk sini ya seharusnya dia ketahuan oleh sil masalahnya kalau sudah menjauh otomatis minyak rem akan masuk ke dalam ruang sini selongsongnya atau rumahan palp yang disini ya jadi begitu mendalam rem kita lepas otomatis minyak rem yang terkumpul disini dia mengalangi untuk palpnya makanya rem dia lengket seperti itu oke semoga benar pelajar selamat menikmati selamat menikmati assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati